Hari ketiga, Relasi Ajaib Alasan untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain, karena kemanapun Anda pergi, semuanya akan tetap sama seperti di mana Anda ada sebelumnya. Tidak ada apapun di sana, tidak akan ada kegembiraan atau kenikmatan di dalam hidup Anda. Kontak dan pengalaman Anda bersama orang lainlah yang memberi kegembiraan, makna, dan tujuan dari hidup Anda. Karena itu, relasi Anda mempengaruhi hidup Anda lebih dari segala sesuatu yang lain. Untuk menerima hidup impian Anda, sangatlah penting Anda memahami bagaimana relasi Anda mempengaruhi hidup Anda saat ini. Dan bagaimana mereka adalah saluran yang paling berdaya ajaib bagi syukur untuk memulai keajaibannya dalam mengubah hidup Anda. Sekarang ilmu pengetahuan meneguhkan kebijaksanaan dari orang-orang bijak yang agung di masa lalu. Kajian-kajian riset menunjukkan bahwa orang yang mempraktikan syukur memiliki relasi yang lebih akrab, lebih terhubung dengan keluarga dan teman-teman, dan orang-orang lebih menyukainya. Tetapi mungkin statistik yang paling menakjubkan yang muncul dari kajian riset adalah bahwa untuk satu keluhan tentang orang lain, apakah dalam bentuk pikiran atau kata, ada 10 karunia yang diperlukan bagi relasi itu untuk berkembang. Jadi, jika kurang dari 10 karunia untuk setiap keluhan dari relasi itu, maka relasi itu akan memudar. Dan jika relasi itu adalah relasi penerikahan, kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian. Syukur menjadikan relasi berkembang, dan semakin bersyukur atas relasi apapun, dengan ajaib Anda akan menerima kelimpahan, kebahagiaan, dan hal-hal baik di dalam relasi itu. Dan bersyukur atas relasi Anda bukan saja mengubah relasi Anda, tetapi juga mengubah hidup Anda. Apapun temperamen Anda saat ini, syukur akan memberikan lebih banyak kesabaran, pengertian, belas kasih, dan kebaikan kepada Anda. Sedemikian rupa sehingga bahkan Anda tidak akan mengenali diri Anda lagi. Rasa tersinggung kecil-kecilan yang pernah Anda rasakan, dan Anda keluhkan di dalam relasi, akan menghilang dengan sendirinya. Karena ketika sungguh-sungguh bersyukur atas orang lain, tidak ada yang ingin Anda ubah tentang orang itu. Anda tidak akan mengkritik, mengeluhkan, ataupun menyalahkan mereka. Karena Anda terlalu sibuk bersyukur atas hal-hal bagus tentang mereka. Bahkan sebenarnya, Anda tidak bisa melihat lagi hal-hal yang dulu pernah Anda keluhkan tentang orang itu. Kita hanya bisa disebut hidup, di saat-saat ketika hati kita menyadari harta-harta kita. Kata-kata memiliki daya yang sangat besar, sehingga ketika Anda mengeluhkan orang lain, sebenarnya Anda sedang melukai hidup Anda. Hidup Anda lah yang akan menderita. Menurut hukum tarik-menarik, apapun yang Anda pikirkan, atau katakan tentang orang lain, Anda mendatangkannya kepada hidup Anda. Inilah sebabnya mengapa orang-orang besar dan guru-guru dunia telah memberi tahu kepada kita untuk bersyukur. Mereka tahu bahwa untuk menerima lebih banyak di dalam hidup Anda, untuk peningkatan yang ajaib dari hidup Anda, Anda harus bersyukur atas orang lain, apa adanya mereka. Bagaimana jika seseorang yang dekat dengan Anda berkata, Aku mencintaimu apa adanya, bagaimana perasaan Anda? Latihan ajaib hari ini adalah bersyukur atas orang-orang di sekitar Anda, apa adanya mereka. Bahkan jika semua relasi Anda cukup baik hari ini, dengan latihan ini, semua relasi itu akan meningkat dengan luar biasa. Dan bersamaan dengan segala sesuatu yang Anda syukuri, yang Anda temukan pada setiap orang, Anda akan melihat syukur melakukan keajaibannya yang menakjubkan, dan relasi Anda akan menjadi lebih kuat, lebih memuaskan, dan lebih memperkaya daripada yang bisa Anda bayangkan. Pilihlah tiga relasi terdekat untuk Anda syukuri. Mungkin Anda bisa memilih istri, anak Anda, ayah, atau pacar, mitra bisnis, ataupun saudara Anda. Mungkin Anda akan memilih sahabat, nenek, atau paman, boleh saja. Anda juga bisa memilih apapun relasi yang penting bagi Anda, asal Anda memiliki foto setiap orang itu, foto itu juga bisa foto orang itu sendiri, atau foto orang itu berdua dengan Anda. Setelah Anda memilih tiga relasi, dan foto-fotonya ada, Anda siap untuk memulai keajaiban. Duduklah dan pikirkan hal-hal yang paling Anda syukuri dari setiap orang itu. Apa yang paling Anda sukai dari orang itu? Apa kualitas terbaiknya? Anda bisa bersyukur mungkin atas kesabarannya, kemampuan mendengarkannya, bakat-bakat, kekuatan, penilaian yang bagus, bijaksanaan, cara tertawannya, selera humornya, matanya, senyumnya, atau hatinya yang baik. Anda bisa bersyukur atas hal-hal yang senang Anda lakukan bersama dirinya. Atau Anda bisa mengingat sesuatu ketika orang itu ada untuk Anda, peduli, dan mendukung Anda. Setelah meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang bisa Anda syukuri dari setiap orang tadi, tempatkan foto mereka di depan Anda. Dan dengan pulpen atau kertas atau diketik di komputer, pilihlah lima hal yang bisa Anda syukuri. Pandangi foto orang itu ketika Anda membuat daftar lima hal tadi, awali setiap kalimat dengan kata-kata ajaib terima kasih, lalu sebut nama orangnya, kemudian tulis apa yang Anda syukuri darinya. Misalnya, Terima kasih ayah, karena selalu membuatku tertawa, atau Terima kasih ibu, atas dukungan ibu selama aku kuliah. Ketika Anda selesai menulis daftar untuk ketiga orang itu, lanjutkanlah latihan ajaib ini dengan membawa foto orang itu pada hari ini, dan tempatkan di tempat yang sering Anda lihat. Manakala Anda melihat foto itu pada hari ini, berterima kasihlah kepada mereka, kepada orang itu, dengan mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih, dan nama orang itu. Misalnya, Terima kasih ibu. Jika Anda banyak buat pegian, bawalah foto-foto itu di dalam saku, atau di dompet Anda, atau Anda bisa menjadikannya wallpaper di dalam handphone Anda. Dan usahakan, minimal tiga kali memandang foto-foto itu selama hari ini berlangsung, dan lakukan prosedur yang sama. Sekarang, Anda mengetahui cara menggunakan daya ajaib syukur untuk mengubah relasi Anda menjadi relasi ajaib. Meski bukan persyaratan bagian dan khusus dari podcast ini, mungkin Anda bisa melakukan latihan menakjubkan ini jika perlu, dan menggunakannya setiap hari, agar relasi Anda menjadi lebih luar biasa. Anda bisa menggunakannya sebanyak yang Anda inginkan, pada satu relasi yang sama. Semakin Anda bersyukur atas hal-hal baik di dalam relasi Anda, semakin cepat setiap relasi di dalam hidup Anda akan berubah secara ajaib. Latihan ajaib nomor tiga di hari ketiga, Ulangi langkah satu sampai tiga dari latihan ajaib nomor satu, menghitung karunia. Buat daftar dari sepuluh karunia Anda, tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu, baca ulang daftar Anda, dan di setiap akhir dari setiap karunia, ucapkanlah terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur sedalam mungkin atas karunia itu. Pilih tiga dari relasi terdekat Anda, dan kumpulkan foto dari masing-masing orang. Dengan foto di hadapan Anda, tulis lima hal yang paling Anda syukuri dari setiap orang di dalam jurnal, di komputer Anda, atau di note di handphone Anda. Mulailah setiap kalimat dengan kata-kata ajaib terima kasih, lanjutkan dengan nama orang itu, dan apa yang bisa Anda syukuri secara khusus pada mereka. Bawa foto-foto mereka bersama Anda pada hari ini, dan tempatkan di tempat yang sering Anda lihat, pandangi foto-foto orang itu minimal tiga kali sehari, bicara lah kepada wajah orang di dalam foto itu, dan berterima kasihlah kepada mereka dengan mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih disambung dengan nama mereka. Sebelum tidur, genggam batu ajaib di salah satu tangan, dan ucapkan kata-kata ajaib terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. selamat menikmati.